hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku masih di seputar bunga-bungaan ya kali ini aku ingin share sekaligus menjawab beberapa sobat yang mungkin ingin tahu salah satu jenis dari sepatu pilum itu berbunga atau tidak kita sama-sama tahu ya atau mungkin ada yang belum tahu aku coba share saja sih tidak bermaksud untuk mengajari tapi setahu aku ya bahwa jenis sepatu pilum atau ada yang menyebutnya itu manaloa ada yang menyebutnya pula mataloa atau bunga lilin atau bunga selimut mayang nah apapun itu namanya yang jelas disini aku biar tidak terlalu panjang menyebutnya aku coba menyebut bunga ini adalah mataloa nah mataloa sendiri ya setahu aku tuh ada beberapa jenis yang pertama itu mataloa lokal nah mataloa lokal itu merumpun ya dia itu gemeruyuk gitu merumpun jadi dalam biasanya di apa namanya ditanam dalam satu potnya itu gemeruyuk gitu ya jadi kelihatannya bagus menutup pipot gitu daunnya juga panjang langsing kecil gak terlalu kecil sih kalau dibandingkan dengan jenis mataloa lain ya tentu lebih kecil gitu ya terus ada yang dia berbunga ya berbunganya putih seperti lilin gitu nah terus ada juga yang jenis varigata nah untuk yang jenis varigata itu sama seperti yang lokal hanya daunnya saja yang varigata ya bunganya sama bentuknya juga sama terus apa namanya varigata putih gitu ya jadi ada yang dominan putih ada juga yang dominan hijau varigatanya sedikit kemudian yang ketiga ada yang curly nah kalau curly sama seperti yang lokal hanya dia daunnya agak keriting-keriting gitu nah terus ada juga yang jenis bangkok ya itu import ya termasuk apa namanya pendatang ya untuk di Indonesia dia itu kemruyuk juga merumpun hanya daunnya itu agak lebar bulat gitu besar dia bisa besar gitu nah tapi tetap merumpun ya kemruyuk gitu nah terus yang aku tahu terakhir itu ada jenis jayen nah seperti yang disini yang sobat bisa lihat ini aku punya yang jenis jayen ada sih yang jenis bangkok nanti deh kapan-kapan aku share kali ini aku ingin ini aja sih ingin apa namanya sharenya itu lebih ke bagaimana sih berbunga tidak sih mana loa jenis jayen karena aku lihat di salah satu channel youtube itu mengatakan bahwa mata loa itu yang jenis jayen itu tidak berbunga ya jadi aku coba apa namanya aku beli ya mata loa ini aku beli dari seorang seller online dia mengatakan semua mata loa itu ya berbunga nah hanya dari informasi yang aku dapat dari youtube aku awalnya sih ah masa sih mungkin iya ya karena memang channel youtube nya itu juga bagus edukatif banget tentang tanaman ya thank you banget deh hanya saja mungkin aku juga pernah komen sih di channel youtube nya mengatakan bahwa mata loa itu berbunga atau tidaknya ya nah terus pas aku ya enggak salah juga sih sebetulnya si apa namanya yang share itu mengatakan bahwa mata loa jenis jayen itu tidak berbunga karena memang lama ya oh iya sebelum ke bunganya aku lihat tin ke sobat ya bahwa jenis mata loa bangkok eh maaf jayen ini dia numbuhnya satu ya jadi enggak merumpun dia satu satu batang gitu jadi untuk apa namanya kembang biak atau memperbanyaknya itu biasanya dengan cara dipotong bonggol atau di biji ya berhubung kemarin itu taunya tidak berbunga ya kebanyakan ya memang potong bonggol gitu jadi cara cepat gitu ya nah aku juga sebelumnya memang agak pesimi agak pesimis ya agak pesimis bahwa mata loa aku tuh bakal berbunga karena memang lama ya memang butuh butuh waktu yang lama agar mata loa itu berbunga gitu ya aku sih seneng melihat daunnya aja karena daunnya lebar segeri hijau gitu ya kayak pohon pisang gitu ya nah terus tidak ada pelakuan khusus juga yang aku lakukan hanya aku menyimpannya di daerah yang di tempat ya bukan di daerah di tempat yang full angin ya ada angin sirkulasi udaranya bagus gitu ya dan tidak ada panas sama sekali ya yang tidak ada panas sekali hanya mengandalkan angin saja adem-adem gitu ya jangan juga terlalu gelap jadi aku simpannya di teras ya sedapetnya ini aja cahayanya sedapetnya cahaya yang ada di teras gitu terus pemupukan aku juga cuman kohe aja sih kohe dan media ini dari awal aku belum ganti lagi awal itu bawaan dari sana memang tanah doang ya bawaan dari si sellernya kemudian aku tambahkan kohe sama sekam bakar sekam bakar gitu nah terus berapa bulan ya paling juga sekitar 4 bulan malah gak lama sih sebetulnya mungkin kebetulan aku dapatnya yang sudah siap bunga mungkin nah makanya setelah aku pelihara itu ya alhamdulillah ternyata mata loa jenis giant ini ada bunganya juga gitu jadi si seller bener ya gak salah iyalah bener gak salah gitu ya nah ini dia bunganya sama persis seperti bunga mata loa yang lainnya yang lokal yang bangkok yang varigate sama persis seperti itu tuh ya dan bunganya juga ya apa namanya apa namanya sama ya tuh sama persis seperti bunga sepatu film yang lain bunga lilin yang lain disini warnanya putih hanya ukurannya saja yang lebih besar karena ya daunnya juga besar tumbuhnya juga besar seperti itu ya tuh ya begitu oke nah itu ya intinya aku ingin menyampaikan ke sobat semua bahwa mata loa jenis giant ini berbunga jadi sobat jangan takut asalkan dirawat dengan baik jangan kecewa yang awalnya udah beli mata loa giant dapat informasi gak berbunga ternyata berbunga kok tinggal kita tunggu aja yang sabar aja menanti ya indah pada waktunya oke itu yang bisa aku share mudah-mudahan ini informatif buat sobat semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati